Jangan melaporkan, sudah terjadi kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta, sedang dalam penanganan petugas. Untuk sisi barat, masih memerah. Kebakaran besar menghanguskan 13 rumah kontrakan semi permanen di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada selasa siang 15 Oktober 2024. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik dengan cepat menjalar dan melalap beberapa bengkel di sekitar lokasi. Bahkan kantor salah satu media ternama di Jawa Barat turut terdampak oleh insiden ini. Beruntung, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan situasi setelah berjibaku selama satu setengah jam. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa atas insiden ini. Sumber apinya masih belum padam. Yang kebakaran, ada 13 rumah kontrakan dan 3 bengkel. Ada berapa ini pebangunan yang kebakaran? 13 kontrakan, rumahnya semi permanen. Ada berapa pebangunan yang kebakaran? Ada berapa pebangunan yang kebakaran, Pak? Penyebabnya apa sih, Pak? Penyebab dari di luar sementara, dari pemilik itu dari korsleting listrik. Ini tinggal peninginan. Alhamdulillah, tidak ada kemana-mana. Jadi kita di backup kiri, kanan, dan belakang. Ada protok jiwa ke sepatu? Alhamdulillah negatif, protok jiwa. Ini ada yang kesempatannya Cibium yang kebakaran. Dari situ, karena ini bangunannya kayu dan kaku, jadi ke depan. Namun beberapa penghuni kontrakan sempat mengalami sesak nafas. Usai menghirup asap tebal dari kebakaran tersebut. Kemudian beberapa penghuni kontrakan langsung mendapatkan penanganan medis dari pelang merah Indonesia Kota Bandung. Selamat menikmati. Selamat menikmati.